Kecelakaan yang menimpa pesawat AS202 Bravo hingga kini masih belum diketahui penyebabnya. Tiga tahun silam, pesawat serupa juga pernah jatuh di pesawahan saat melakukan manuver. Layakkah pesawat produksi tahun 70-an ini bermanuver rendah? Berikut laporan khas redaksi. Pesawat Bravo AS202B ini jatuh di komplek Dinas Litbang TNI Akadat Udara Bandung, Jawa Barat 1 siang. Pesawat terjatuh saat sedang bermanuver terbalik dalam acara Bandung Airshow. Ya, lihat dari sana datangnya tuh. Terus gitu tak. Nggak bisa ke atas lagi. Jatuh di situ ya? Iya. Tiga tahun silam, pesawat serupa juga jatuh di pesawahan di Dusun Grotok, Jati, Sumberulawang, Seragen, Jawa Tengah. Sebelum jatuh, pesawat sempat berputar-putar dan melakukan manuver. Namun tak lama kemudian, pesawat jatuh menghujam tanah hingga hancur berkeping-keping. Pesawat latih jenis Bravo buatan pabrikan Swiss ini biasa digunakan untuk pelatihan pilot siswa sekolah penerbang TNI Akadat Udara sejak tahun 1981. Dari 40 pesawat yang dimiliki TNI Angkatan Udara, kini tinggal 29 yang beroperasi. Satu hal, dengan usia pesawat yang kian rentah, beberapa manuver tak bisa sembarang dilakukan. Selain itu, regulasi penerbangan mensyaratkan pesawat tidak boleh terbang rendah di bawah 30 meter. Ini pistonnya, pesawat pistonnya, enginenya, jadi bukan jet ya. Engine, nah itu karena gravitasi, kalau mungkin kalau terlalu rendah, aliran fuelnya mungkin bisa tersendat sehingga berebet. Apa artinya? Jadus ini, apa arti tenaga, kehilangan tenaga. Atau bisa juga mati. Tapi kalau dia tinggi, mati itu nggak apa-apa. Dia masih bisa, waktu dia recovery lagi terbangnya, mesin bisa hidup lagi. Tapi kalau terlalu rendah, nggak ada ruang untuk dia bisa ini. Dalam catatan redaksi, insiden kecelakaan di Bandung Airshow sudah dua kali terjadi. Dua tahun silam, atraksi pesawat Super Decathlon atau CESNA di Bandung Airshow berakhir tragis. Pesawat jatuh setelah terbang terlalu rendah, tingkat sayap pesawat menyentuh tanah. Pilot Alexander Supeli yang sempat dirawat akibat luka bakar, akhirnya meninggal tiga hari kemudian. Rentetan kejadian kecelakaan pesawat ringan saat bermanuver terbang rendah ini seharusnya menjadi catatan penting otoritas penerbangan dan penyelenggara pameran kedirgantaraan. Posisi bandara pun harus menjadi pertimbangan. Mengingat, landut Bandung ini dekat sekali dengan pusat kota. Keikut sertaan pesawat ringan pun tak bisa sembarang diberikan jika manuver mereka di udara harus mengorbankan nyawa manusia. Tim Liputan Trans 7